Seorang perwira Israel yang disandra di Gaza tewas akibat serangan pasukan pertahanan Israel IDF pada Jumat 19 Januari 2024. Sebelum tewas, ia sempat mengkritik habis-habisan PM Israel Benyamin Netanyahu. Padahal saat itu kondisinya tengah kritis akibat pemboman pertama oleh rekannya sendiri. Dilansir dari tribunews.com, tewasnya Ohad Yahalomi, perwira Israel itu diumumkan oleh Brigade Nasir Salah Al-Din. Pasalnya, seusai serangan pesawat tempur IDF, Brigade Nasir Salah Al-Din sempat berupaya menolong. Namun Yahalomi tewas akibat serangan kedua dari Zionis. Sebelum tewas, Yahalomi pun sempat mengkritik Netanyahu dalam sebuah video. Dalam kondisi sekarat, Yahalomi meminta Netanyahu untuk membebaskan tahanan Israel di jalur Gaza. Ia juga meminta Netanyahu memenuhi tuntutan perlawanan Palestina di Gaza dan menghentikan perang. Yahalomi mendesak Netanyahu untuk tidak membuat masalah. Sebab ia berujar ingin warga sipil dan para sandra tidak menderita lagi. Ia pun menekankan bahwa tentara Zionis dan warga Gaza tidak menginginkan perang. Dalaman dik panic. Misalkan video berpapas Pemiliano 4 Amin pusatnya, Syedreat 52 Amin menemati melibu sesallahan rifahkan. Boleh于 h tiveu down. Dari sembal ibanтор 100%耐 Pareceien yang sebelumnya layakan. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.